Kita ke informasi yang pertama, pemirsa 1 unit minibus terjun ke jurang sedalam 20 meter di jalan provinsi tepatnya di desa Kuta Saga, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pak Pabarat. Akibatnya 5 orang meninggal dunia, sedangkan 12 orang lainnya mengalami luka-luka dan 9 orang diantaranya terpaksa dirawat inap di rumah sakit umum daerah Salak. 1 unit minibus berangkat dari Sidi Kalang, Kabupaten Daeri menuju Kota Salak, Kabupaten Pak Pabarat untuk melayat masuk jurang. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kejadian. Informasi sementara yang diperoleh dari supir, mobil mengalami remblong. Dari lokasi kejadian sudah dipasang garis polisi, sedangkan 9 korban yang terluka sudah dievakuasi ke puskesmas terdekat. Sementara korban meninggal dunia sudah diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. 5 korban yang meninggal dunia. Dan saat ini para korban tersebut sudah kita tangani bekerjasama dengan pihak rumah sakit umum daerah Kabupaten Pak Pabarat, disini juga Pak Camat, Biasa Tadu Kapus Kesmasyarakat, dan bagi korban yang meninggal dunia, kita lakukan proses sesuai prosedur, dan kita serahkan kepada keluarganya, dan bagi korban yang masih mengalami pengobatan, kita bawakan rumah sakit RSUD Salak untuk dilakukan perawatan dan observasi. Hingga sore kemarin di lokasi kejadian masih terlihat sejumlah warga yang berkerumun melihat peristiwa naas tersebut. Sementara kondisi minibus masih di dalam curang, menunggu bantuan alat berat dari pemerintah Kabupaten setempat. Dari Kabupaten Pak Pak Barat, Harapan Manik, INews melaporkan.